Drakul Mihawk kemungkinan sudah mengetahui potensi besar dari Conqueror Haki milik Roronoa Zoro sejak pertarungan mereka di Ark Barati. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Zoro mendapatkan respek atau rasa hormat dari sosok Mihawk. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa hanya sedikit orang saja yang bisa menggunakan Haki penguasa atau Conqueror Haki. Hal ini pula menjadi alasan mengapa Conqueror Haki menjadi jenis Haki yang paling jarang dimiliki oleh orang-orang. Yang menarik adalah ahli pedang kesukaan kita Roronoa Zoro juga menjadi salah satu karakter yang memiliki jenis Haki tersebut. Dan ternyata, ada satu sosok yang sudah sejak lama mengetahui potensi yang dimiliki Zoro tersebut, yaitu Drakul Mihawk. Dalam chapter 1010 kemarin, akhirnya kita melihat sesuatu yang sangat penting dari Zoro, yaitu dia ternyata memang memiliki kemampuan Conqueror Haki. Hal ini diakui sendiri oleh Kaido, di mana berdasarkan faktanya, Zoro sendiri mampu untuk melukai tubuh Kaido. Hal ini tentunya sangat masuk akal, mengingat Zoro yang memang digadang-gadang sebagai paralel dari sosok Rayleigh. Zoro merupakan tangan kanan Luffy yang memiliki kekuatan hampir setara dengan Luffy, sementara Rayleigh adalah tangan kanan Roger, dan diperkirakan ia pun hampir setara dengan Roger dalam hal kekuatan Haki. Akan tetapi petunjuk sebenarnya jika Zoro memiliki Conqueror Haki sudah muncul sejak lama, dan sosok yang pertama kali menyadarinya adalah Drakul Mihawk. Dalam pertarungan mereka di Ark Barati, Zoro benar-benar mengerahkan semua kekuatannya untuk mengalahkan Mihawk. Dia adalah sosok yang sangat Zoro ingin kalahkan, meskipun pada faktanya, Zoro tidak mampu untuk berbuat banyak pada saat itu. Pada saat pertarungan mereka berlangsung, Mihawk sendiri menyadari satu hal dari Zoro, yaitu kemampuan Haki miliknya. Misalnya saat menggunakan teknik Santoryu, nampak Mihawk memperlihatkan ekspresi yang terkejut. Bisa jadi pada saat itu, Mihawk sadar jika terdapat kemampuan Haki yang cukup istimewa yang dimiliki oleh Roronoa Zoro. Hal ini tentunya sangat mudah untuk dideteksi oleh Mihawk, karena seperti kita ketahui sebagai ahli pedang terkuat di dunia, ia juga pasti memiliki Konkweror Haki. Hal itu berarti sebagai sesama pengguna Konkweror Haki, tidak heran jika Mihawk menyadari kekuatan itu dalam diri Zoro. Hal ini juga yang diperlihatkan saat Kaido berhadapan dengan Zoro, di mana Sang Yonko sempat terkejut dengan aura atau kemampuan Zoro, sebelum melepaskan teknik asura miliknya. Dracul Mihawk yang menyadari potensi Haki Zoro, bisa jadi adalah alasan utama mengapa kemudian dia mau menjadi guru bagi Zoro, dan kemudian mengajarkannya tentang Haki. Seperti kita ketahui dalam Ark Sabawodi, Zoro sendiri terlempar ke Pulau Kuraigana, pulau yang jadi rumah bagi Mihawk. Pasca dua tahun berlatih bersama Mihawk, diketahui jika Zoro sudah memiliki kekuatan Haki dan kemampuan berpedang yang jauh meningkat pesat. Tentunya Mihawk sendiri memiliki alasan, mengapa kemudian dia melatih Zoro untuk membangkitkan kemampuan Haki. Dan bisa jadi hal ini ada kaitannya, dengan bagaimana Mihawk menyadari potensi Haki istimewa milik Roronoa Zoro sejak lama. Hal ini mirip seperti sosok Ryleik yang mengajari Luffy berbagai teknik Haki, setelah dia menyadari jika Luffy memiliki kemampuan Haki yang dahsyat, meskipun saat itu Luffy memang masih belum mampu mengendalikannya. Dan itu juga yang kemudian disadari oleh Mihawk, di mana kemampuan Haki Zoro masih belum bisa dikendalikan, karena itulah dia pun mengajari Zoro tentang Haki dan juga berbagai teknik berpedang. Dengan Mihawk yang menyadari potensi Haki yang dimiliki Zoro, artinya Mihawk juga memiliki kemampuan Haki. Sejauh ini, memang belum ada konfirmasi jika Mihawk memiliki kemampuan Haki, meskipun banyak spekulasi yang menyebutkan hal tersebut. Akan tetapi bagaimana ia bertarung seimbang dengan rivalnya yaitu Akagami No Shanks, yang notabene sebagai salah satu pemilik Haki terkuat saat ini, bisa dipastikan jika Dracul Mihawk juga pemilik Haki yang hebat. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini, jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.